assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya dan balik lagi di channel lebih gembing jalan jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada dan di video kali ini gua akan review akun lagi tentunya di game One Punch Man the strongest nya lagi temen-temen semuanya kenapa aku pengen review akun ini akun ini f2p dan masih pakai meta jadul temen-temen ya ini orang nggak pakai korbom temen-temen dimana udah masuk meta SSR plus dia masih pakai cornya jadul korapa sih langsung kita gaskin aja ke dalam akun tapi sebelum itu gua capin thank you banget dulu buat yang punya akun thank you banget dulu udah ngijinin gua untuk pakai akunnya gua belum masuk ya ke dalam akunnya di sini dia ada di server 158 framenya boleh sini Saitama yang lagi botak temen-temen jadi tanpa bahasa-bahasa kita langsung aja ke dalam akunnya nah nih gua udah masuk ke dalam akunnya temen-temen temen-temen dan disini lu bisa lihat nickname-nya adalah Sano terus ada logo apa itu logo P gitu ya gua nggak tahu deh logo pinya itu logo apa gua atau disini BPN yang tertera 25 juta temen-temen ya kita lihat dulu aja untuk top up nya bener gak nih orang F2P cuy kita lihat dulu ya kita buktikan ini F2P dari mananya cuy ngajak gelut anjing gua makin nggak percaya kalau dia masih pakai metabeta jadul kayaknya dia bohongin gua nih Coba kita lihat dulu BP nya deh kita lihat BP nya ya wuhh dia nomor 58 temen-temen anjir nobody men nomor satunya nobody subro dia waduh lu lihat ce-nya Boy gokil anjing B6 ya Wah gokil sih skill SSR plus level tiga cuy Wah anjir dibikin set ke night cuy ini ultimatenya sedap banget sih nobody Express Wah gokil bak wah ini ya akun agak nggak ngotak ya cuy ya cuman gue bingung Kenapa deh jarang juara gitu kalau turnamen cross server gitu poh anjir level 8 Cong udah 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 nggak usah fokus sama akun dakjal itu ya kita fokus aja ke akun ini dia untuk kenapa lu lihat genos full power cuy untuk karakter ini cuy di 5,5 juta untuk wani-wani nggak ngotak sih men 123 222 anjir coy 16 juta untuk satu karakter doang cuy nobody what the big kucak men buat nobody jadi anjing GG banget cuy wah itu stressi menurut gua wah itu stressi cowok asli dah kita cek dulu album ya untuk SSR plus dia nggak ada dua-duanya temen-temen untuk SSR nya sekarang gua ganti aja deh dari yang kita kita punya aja dibanding yang kita nggak punya CD Sonic DSK Tatsumaki PPP Citeo ada Aloy TTM Kabuto CS1 Melga Boros King Geryugansu Pak Chinmen Grow Ribas Tommy Silver Frank Zm Garo Psykos Gowket Genos Mosquito Togro WDM jifu banyak juga cukup ama Imas bom Sonic Gelwin Pubuki wancur gua nggak percaya dia masih pake old meta anjing kagak percaya gua nih dia punya bom kocak kagak percaya gua wah asli ini gua ditepu coy dia mau lihat dulu ini apa nih nah nah ini pending nih ini event yang harta karun cowok asli ih blodot masih punya lu dia nggak dipake loh black ticket ada di 103 Shuriken ada 55 Oke materialnya lu lihat sendiri deh ya materialnya lu lihat sendiri untuk item eksklusif yang dia punya ini banyak banget sih cowok Wow gokil ya ini kalau dia pengen combine bagus-an dia bisa nih kayaknya tapi dia nggak combine lah dia tahan cuy konsumsinya eh fragment apa sih biasanya omark ya 6 ke jaman 5 4 raget 6 5 4 honor 6 dan honor 4 sharp 6 sharp 5 sharp 4 stop 5 stop 4 frame nih 4 6 6 4 wah wah rata-rata 6 ya banyak ya wow hard wall nya 5 oke emni mark ini untuk yang batu evolusi monster coba kita emblemnya deh ah men dia emblemnya cuma untuk kebuka 3 cuy dan lu lihat masing-masing emblemnya level 1 anjing wah gil nih akun dutadep tertawa melihatnya bayangkan top up sampai mentok emblemnya begini cuy wah nih kayaknya akun wah gokil sih cuy aneh deh agak aneh sih menurut gua coba kita lihat dulu ya untuk karakternya aja deh langsung sumpah emblemnya aneh sih menurut gua wadaw wadaw wih what gua semakin percaya orang ini pakai meta all temen-temen lebih tepatnya dia pakai meta gore core nya gyoro gyoro cuy disini lu bisa lihat wdm nya eh wdm kakek sugyono nya nggak di upgrade cuy wow coba gua bahas 6 karakter terkuatnya aja mungkin ya coba ya dari bp itu 2 3 4 5 6 oke gua akan bahas 6 karakter terkuat mulai dari berarti zombie man tapi gua bahas ini singkat deh untuk gyoro nya singkat aja disini dia nggak pakai efek level 19 batasan skillnya talentnya pun lu bisa lihat sendiri tuh nggak pakai mark temen-temen oke ini kayaknya nggak gitu kayak kayak karakter nggak dipakai deh lu lihat sendiri deh atributnya darah cuma 2,6 juta cuy lumayan sedikit sih menurut gua coba gua bahas dulu ya ini dari zombie man wuff wow kaget gua gokil zombie mannya di upgrade kacau sih tapi nggak pakai mark oke nggak papa nggak pakai mark speed what the peak speed 2 biji oke oh kayaknya nggak dipakai deh ini attack 300 darah 279 gua bingung deh mau orang ini pakai apa aja deh oke nggak papa kalem 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 dia pakai mail gajar oke mail gajar kita lihat dulu kita lihat dulu oh anjir ini mantep banget sih skillnya cakep-cakep sih cuy oke energi 2 biji bintang 2 bintang 4 wah wah ini cakep sih cuy tapi nggak dibintangin ya oke nggak papa oke HP speed B aja sih untuk buff gearnya masih B aja B aja disini darahnya 4 juta men mail gajarnya gokil sih 4 juta cuy dan lainnya lu bisa lihat sendiri dari karakter mail gajarnya ya ini 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 lumayan berdeba sih Wow bolehlah coba kita lihat Sonicnya dulu ah ini fact level teman-teman ini fact level bintang 5 belum awakening 5 belum oh wah honor honor level 7 energi serta pedang oke lah buff speed 2 kita ketika bulu 1100 male lewat ini speednya cakep ini oh dia nggak awakening ya untuk ulang ultimate dari Sonicnya teman-teman nih kita lihat speednya berapa bulu 1123 bener kan gokil joe attack 449 lainnya lu bisa lihat sendiri dari karakter Sonic V2 nya teman-teman kita pindah dulu ke WDM ya WDM nya uh ini BP nya lumayan loncat sih coba gua lihat dulu WDM nya uh 21 coy wokil oke disini dia pakai hard wall pedang hard wall hard wall oke 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 tapi enggak full bintang gitu itemnya bonus darah bonus speed sumpah buff kartunya ini B aja loh sumpah ya ini buff kartunya belum ada yang menarik loh atrib anjir 5,6 juta men gokil cokok 5,6 juta red critical standar block standar dan lainnya lu bisa lihat sendiri dari karakter WDM ya Wow ini lumayan gokil sih untuk WDM menurut gua cuy kita pindah karakter kedua justunya ada nyamuk nice coba gua mau lihat 21 awakening 5 kayaknya dia ya Ultra Ultimate nyamuk sama si Genos deh oke kayaknya disini energi stop 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 energi pedang ini apa oke standar tapi bintangnya bintang 5 lumayan cakep nih cuy tambahan damage 2 biji red critical 2 biji oke attack crit take take percent attack damage block pantes gak dia bintang mungkin dan attack red damage pantes gak dia bintangin B3 B5 untuk BATSG nya oke coba kita lihat atributnya 814.000 dengan ini nyamuk B aja sih menurut gua sumpah gua bukan ngece tapi ini B aja cuy sumpah dengat lu bayangin deh ini top up udah berapa juta men akun ini tapi nyamuknya B aja menurut gua nih yaudah B aja gitu tapi kita lihat aja nanti di arena se-over power apa cuy dan lainnya lu bisa lihat sendiri dari karakter nyamuk karet critical 74% boleh sih lumayan canggih cuy ya untuk nyamuknya nah coba kita pindah dulu nih karakter primadona nya kayak ada kacang nyangkut deh enak bet gak enak coba kita lihat hmm standar sih dua-duanya sama karakter lainnya mirip-mirip ya oke bintang 5 awakening 4 oh dia nggak ultra ultimate cuy waduh nih kayaknya bedemba nih pedang-pedang energi pedang-energi pedang oh kan nggak ultra ultimate tapi B6 men gua nggak tahu sini masih akan sesakit apa sih itu yang masih jadi pertanyaan sih cuy wow supaya ini aku nih di ekip tuh kayak bintang 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 nggak ada bintang ya coba gokil anjing jomplang sih menurut gua kredi meds Devenway ketek-ketek red critical dua biji bonus HP dan bonus speed bonus HPnya dua standar aja sih tapi bolehlah coba kita lihat darahnya cuy ya kayaknya sih harusnya lebih kenceng dari WDMC 6 lah wuh bener 6 juta cuy untuk darahnya red critical 82% damage kit 175,45% dan lainnya lu bisa lihat sendiri dari karakter genos SSR nya jujur gua nggak tahu sih untuk formasi aslinya kayak mana sedangkan dia punya si aki-aki Sugiono ya kita lihat aja di arenanya deh semoga ada yang nyerang semoga ada yang nyerang biar bisa ditonton yuk semoga ada yang nyerang kita lihat dulu formasi wah bener men oh dia nggak bawa WDM tapi bawa ini apa Gelwin Gelwin dia bawanya Gelwin coy wah ini gokil sih anjir ini gokil co ini harusnya ya menurut gua ya pesaikos mending kesini dah nih jadi nih pesaikos pasifnya nggak aktif yang yang apa yang makain apa sih ngorbanin darah temen sebarisnya tuh nggak aktif kalo kayak gini kan rugi di sonicnya kan sonicnya jadi cepet mati gitu loh menurut gua ya menurut gua tapi nggak apa-apa kita lihat aja dulu laporan ada please nice bayangkan kita diserang sama BP berapa tuh 23 oke kita gaskan kita lihat dulu nih kita berarti tim kanan ya karena kita diserang ya uh tim kiri pake core hah kok akun ini kayak udah pernah gua pake gitu sih animasi udah gua matiin ini 2x3 tapi kayaknya gua belum pernah pake akun ini deh ah bodo amat tonton aja speed kita menang sonicnya coy kita tim kanan inget uh bayangkan hmm tanggung banget itu sih nggak mati cuy tengah nage nage nos mati sih bayangkan cuy core bomb lawan corenya si ini cuy ya uh ngeri banget sih wah ini kayaknya sakitnya seberapa damage masuk nih 10 cuy wow wah wah hoki sih jatohnya men wah kok nyamuknya bisa se-ano ini tuh ya cuy bisa se-se-se-ganggu itu banget ya asli cuy nyamuk tim kanannya atau nyamuk kita ini lumayan mengganggu loh wow bisa ya korbom kalah begini cuy oke itu cuma 2 juta kayaknya mati cuy what the wah bener sih ini ini kombinasinya cakep banget sih di solo target dari sonic itu dicampur sama follow up di matchnya dari si nyamuk attack kedua genos itu kayaknya akan dia ngincer di satu ronde tuh seenggaknya ada satu karakter musuh walaupun dia pakai core bomb itu modar sih kayaknya gitu deh target dia deh wah anjir kayak tadi itu tuh nyamuk tim kiri mati kan tiba-tiba pas si genos jalan karena udah dihancurin duluan sama sonic sebelumnya sonic plus di follow up di match juga sama nyamuk wah ini sih emang damage genos gak masuk sih sebenern apa ya kayak kurang aja gitu pakai genos cuman cuman cakep aja menurut gue sama ruginya dia gak wawah WDM itu genosnya jadi gak maksimal sih untuk darahnya cuy coba dia sebarisan sama WDM uh makin debah lagi sih sumpah kalau dia wawah WDM cuman dia bingung andai kata dia wawah WDM dia buang siapa pilihannya cuma satu dia buang si namanya si Gellwin itu berat banget sih karena dia pakai core nya Gioro yang harus memaksakan kita punya 3 esper itu sih yang yang kurang aja sih untuk di akun ini cuy ini kalau ini sumpah nih harusnya core bomb anjing kagak rela gue bangke gak apa-apa lu bawa pesaikos gitu tapi kornya core bomb men kayak gini lah cuy nih kayak gini terus oh iya bomnya dimana ya bingung gua oh iya udah bener 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 cuy udah bener begini udah bener bener orangnya aja dah tapi ini gokil sih sumpah cuy ini gokil sih akun yang lumayan gokil untuk gue review dan lu liat nomor 39 untuk arenanya ini patut ditepuk tanganin sih cuy gokil sih gokil 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 okeh jadi segini aja video gue kali ini pakai akun orang lagi tentunya di game on patchmen dipetik di kolom komentar menurut kalian bagaimana kalau kalian suka kalian boleh like gak suka boleh juga untuk di-share tapi yang penting itu di-share biar nonton makin banyak lagi sumpah pengen gue hack dah ini akunnya udah gue mau cabut bye temen-temen semua